Sekarang masuk sesi pertanyaan. Sudah ada beberapa di room chat. Yang pertama dari Ibu Yeni Listiani. Kepada kedua narasumber, apakah Allah menciptakan agama dan mashab? Atau karena penafsiran beragam para ulama dan para ilmuwan cendikiawan yang soleh saja yang merumuskan konsensus nilai-nilai kehidupan yang dinamakan agama? Itu pertanyaan pertama mungkin bisa langsung dijawab. Dimulai dari Ustaz Gitar, Ustaz Rahmatidayat. Dipersilahkan Ustaz. Harusnya Ustaz Miftah dulu. Jadi saya mengiakan saja. Menurut saya, mohon dikoreksi, Kiyai Miftah. Agama itu kan secara garis besar adalah penafsiran. Dulu pernah, kita punya Ustaz, pernah menyampaikan pada kita dalam satu obrolan santai gitu di luar kelas. Bahwasannya secara mantik, secara logika, itu tidak ada satu hadis, satu pun hadis yang diakini sebagai hadis sohi mutlak. Artinya, meskipun perawinya itu adalah perawi yang putihoh, tapi perawi ini pada waktu yang sama juga tidak maksung. Jadi, sebenarnya lebih kepada satu Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadikan kotak itu sebagai hujah, meskipun kotak itu bukan kotak mutlak. keyakinan itu sebagai hujah bagi kita dihadapan Allah SWT. Jadi, ini parangkali harus jadi mukadimah bahwasannya yang kita yakini hari ini itu adalah satu hasil penggalian para ulama, orang-orang saleh, dari apa yang diturunkan oleh Allah SWT di lapang Al-Quran, dan apa yang mereka gali dari riwayat Rasulullah dan juga ahimah. Jadi, kalau ditanya, kalau saya ditanya, sebenarnya kalau konsensus sebenarnya enggak juga. Kalau bagi saya itu merupakan hasil penggalian, karena itu juga terjadi perdebatan pada setiap zaman, pada setiap masa itu ada perdebatan tentang sesuatu yang barangkali pada masa sebelumnya sudah disepakati sebagai sesuatu yang benar. Makanya dari situlah kemudian adalah sangat naif ketika kemudian kita merasa kita yang paling benar. Kemudian menyalahkan orang lain, merasa superior, merasa memiliki hak untuk mengklaim kebenaran mutlak. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat naif, karena orang-orang yang seperti ini lupa bahwasannya, apa yang mereka yakini hari ini adalah hasil penggalian, hasil istihad dari para ulama kita, para ulama yang melahirkan banyak mahrifat, yang mana kita dituntun dengan mahrifat itu untuk menuju kepada Allah SWT. Jadi, saya kira itu kalau menurut saya bahwasannya yang kita dapatkan sekarang ini adalah hasil istihad para ulama dalam menggali Al-Quran dan menggali hadis lainnya dengan beberapa kelompok barangkali yang meyakini bahwasannya ada misalkan meyakini bahwasannya tidak. Satu hukum, satu peristiwa, tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, tidak hadis, kemudian melakukan istihad ro'yu misalkan. Nah, di dalam hadap al-ul-bet setahu saya, tidak ada istihad ro'yu. Dua hal yang dilakukan oleh seorang mustahid, yang pertama adalah menentukan hukum satu perkara ketika penggalian itu menemukan nas atau memberikan solusi saat nas itu belum ditemukan. Itu kata Allah Bakir Sajar, disebutkan bahwasannya dua tugas mustahid, yaitu menentukan hukumnya, hukum sesuatu ketika nas ditemukan, mansus ya, kemudian kalau tidak ditemukan, maka menentukan sikap yang harus diambil dalam kondisi hukum tidak ditemukan. Saya tidak tahu apakah jawaban ini mewakili pertanyaan tadi. Mungkin Yai Miftah, Ustadz Muhammad Bagas, saya kira bisa menambahkan. Otan. Terima kasih Ustadz. Atas jawabannya, mungkin ada tambahan atau perspektif lain dari guru kita, Ustadz Miftah, dipersilahkan Ustadz. Terima kasih. Izin ini saudara sekalian, dan saya mohon izin kepada Ustadz Muhammad Bagas, karena beliau yang memandu acara saya saman watongatan. Tapi izin, saya mohon izin betul, karena hubungan saya dengan Ustadz Muhammad Bagas itu kadang-kadang lintas batas tadi itu, melewati sekat-sekat itu, kita membincangkan banyak hal. Ustadz Muhammad Bagas, antamai. Sudah kan Ustadz. Nah, ada satu prinsip dari hasil penelitian beliau yang wajib dijaga. Dan dikanal waktu beliau syukuran pencapaian penelitian, Alhamdulillah sudah lebih dari seribuan yang nonton itu. Itu amanat pun nakal. Amanat pun nakal. Ya, prinsip amanat pun nakal. Nah, sebetulnya pertanyaan tadi, itu ada lanjutannya. Betul? Ada amanat pun nakal. Mohon dipaca dulu itu. Itu nakal-nakalnya. Ya? Bagaimana? Mau dijawab atau dibacakan? Dibacakan saja dulu Ustadz. Silahkan. Saya bacakan atau tentu? Ustadz Miftah saja yang ocak. Siap, saya ikut. Mohon izin, Ustadz. Siap, siap. Karena, maksud saya, Yair Rahmat tadi sudah menjawab kalimat pertanyaan yang pertama. Saya menjawab yang kedua. Yaitu, khusus untuk Ustadz Bagas. Hasil penelitiannya sudah bisakah dipesan? Masya Allah. Kemana pesannya? Terima kasih. Silahkan dijawab, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan ditambah lagi. Ada beberapa data yang ditambah. Dan sebenarnya tema penelitian saya tentang tahrif. Jadi, ada manuskrip-manuskrip di kalangan masyarakat Ahlul Bayit yang baru ditemukan. Dan baru ditahkik. Dan insya Allah itu akan saya masukkan. Jadi, untuk saat ini belum bisa dipesan dulu. Mau ditambah analisisnya dulu. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Saya lanjut ke yang selanjutnya saja, Ustadz Omad Bagas. Yang pertama tadi, saya sepenuhnya ikut Yairahmat. Baik. Terima kasih, Ustadz. Ini ada pertanyaan kedua dari Pak Deddy. Selama berkipra di pergerakan Ahlul Bayit oleh Muhammad SAW, saya dapati mainstream umat Islam maksudnya masih terbelenggu kecenderungan-kecenderungan individual. Si'inya hanya sebatas syariah ritual. Belum masuk pada ranah ruh, jiwa, dan mindset. Bagaimana solusinya, Ustadz? Dipersilahkan, Ustadz. Terima kasih. Pertama, Allah Yairahmat mengajarkan kepada kita dalam buku Rekayasa Sosial, ke sikap untuk tidak menggeneralisir, sikap untuk tidak mengumumkan segala sesuatu. Mungkin ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bahkan 10 kasus kita temukan demikian, tetapi belum tentu itu seluruhnya demikian. Begitu. Itu saya kira yang pertama. Diperlukan penelitian lebih jauh tentang itu. Bahkan menyebut untuk mengatakan pengikut Ahlul Bayit demikian, kita bahkan tidak tahu siapa saja pengikut Ahlul Bayit itu, misalnya. Yang kedua, belum masuk pada bagian ruh dan sebagainya, ya mohon dibantu. Itu juga bagian ranah saya kira yang tidak sangat kompleks, sangat ya menyeluruh begitu. Jadi, mohon dibantu saran-saran dan sebagainya. Karena ruh itu perjalanan tanpa matas. Dimensi ruhiyah itu, dimensi ruhaniah itu tidak ada ujungnya. Itu perkara tentang keakuan dan sebagainya. Itu memang masalah semua. Bukan hanya masalah satu kelompok. Itu masalah umat manusia dan masalah makhluk. Ananiyah. Dosa iblis itu bukan hanya berkata khairu minhu, tapi mengawalinya dengan kata anak. Khairu minhu. aku lebih baik dari dia. Jadi, mudah-mudahan kita terhindar dari dengan misalnya mengeritik kelompok lain atau menganggap satu kelompok belum mencapai tingkat tertentu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita terhindar dari kalimat anak khairu khairu minhu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Barangkali dari Ustaz Rahmat Hidayat ada perspektif lain atau tambahan dipersilahkan Ustaz? Saya kira sudah cukup itu bagi saya itu fatwa masyarakat. 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 ketiga dari Pak Ihwan Mustafa. Apakah benar Ustaz Jalal itu disebut sebagai Syia yang munharif? Mengapa demikian? Apakah karena beliau keluar dari originalitas ajaran Ahlul Bait Syia? Itu dipersilahkan Ustaz. Silahkan Ustaz Rahmat Hidayat dulu. Kalau menurut saya sebenarnya tadi itu saya bilang bahwa Allah Yerham punya daya tarik dan pasti punya daya tolak. Dan saya kira munharif sebenarnya ketika munharif itu artinya menyimpang ya. Menyimpang. Yang sebenarnya saya jadi bertanya sebenarnya ini menyimpang dari apa gitu. Jadi harus diterangkan dulu menyimpang dari apa kemudian kita tentukan apakah beliau menyimpang atau tidak gitu. Jadi mau tuhnya dulu baru mahmulnya gitu. Jadi kalau orang mau menulis di papan tulis itu papan tulisnya dulu baru kapurnya yang digerakkan di atas papan tulis. Kalau belum ada papan tulisnya kasih kapur pun dia tidak akan bisa menulis. Jadi saya tidak bisa menjawab apakah beliau munharif atau tidak harus ditentukan dulu inhirafnya dimana. Karena harus ada batas yang disebut tidak munharif. sehingga kita bisa menilai seseorang itu munharif atau tidak gitu. Kalau masalah saya tarik daya tolak saya tinahali bin Abdul Talib pun ada kawan dan ada lawan juga itu. Paling tidak yang saya pahami seperti itu. Mungkin Yang Mirtah bisa menambahkan mungkin. Dipersilahkan Ustadz. Terima kasih. Saya ikut di Rakyat. Sudah di kita dengan catatan kecil saja berharap kalau misalnya yang bertanya tadi itu ada yang mengatakan nah itu pun barangkali asumsi juga. karena ada yang mengatakan ini siapa nanti kita berusaha mencari tahu menjelaskan ternyata ada ini sebetulnya Kak Adami jadi adanya itu sebetulnya tiada karena tidak disebutkan siapa ya kalau di Mersos mungkin akun-akun anonim barangkali gitu jadi siapa ada ada itu dimana apa siapa gitu gitu barangkali terima kasih Ustaz baik kita masuk pertanyaan keempat izin bertanya apakah mengetahui apakah ada tafsir modern baik dari kalangan ulama masyarakat yang memanfaatkan temuan-temuan sains modern seperti yang terungkap dalam konferensi tentang mujizat Al-Quran yang diadakan di Jakarta dulu dipersilahkan dimulai dari guru kita Ustaz Miftah Fauzi Rahmat makasih untuk menjawab itu mungkin saya paling tidak misalnya bisa membaca buku dokter Mehdi Gulshani buku lama memang bukan buku baru ya ada modern science and religion dokter Mehdi Gulshani atau filsafat science menurut Al-Quran nah dokter Mehdi Gulshani ini dikenal beliau ya imuan dokter tapi dikenal sebagai orang yang berharap agar kita tidak latah dalam tanda ketik menghubungkan setiap temuan baru lalu kita mencari oh ini ternyata Al-Quran sudah menyampaikan ini 1400 tahun yang lalu bukan temuan itu salah berharap beliau berharap jangan tergesa-gesa gitu karena nature dari science adalah berubah jadi sifat ilmu itu dia berubah mengalami misalnya nanti ada temuan baru lagi ada ya perkembangan baru lagi kan nanti bisa menafikan sudah dikukuhkan ini sesuai ternyata temuan science ini dengan ayat Al-Quran ini tiba-tiba 10 tahun kemudian science sampai pada pemahaman yang baru misalnya ya saya bukan ahli tapi hanya mendengar menyimak itu Allah Ya Raham diantara kistimewaan beliau disini banyak guru kita misalnya Kopernikus dan Galileo misalnya atau itu kan ada perubahan teori ini science tidak hanya kita lihat sekarang tapi sejak perkembangan zaman atau misalnya Newton dan Einstein gitu itu kan Einstein merevisi atau mereview pendapat Newton tentang gravitasi yang menghasilkan rumus di MC square gitu nah awalnya orang ada temuan Newton oh cari ayat Al-Quran-nya ini tiba-tiba Einstein merevisi itu mereview itu ya gimana nanti gitu jadi seakan-akan yang kita cocokkan dengan sebelumnya itu tidak tepat dokter Madi Gulsani berharap kita tidak latah tidak tergesa-gesa untuk selalu menghubungkan setiap temuan itu dan kita cari oh ini ada dasarnya dalam Al-Quran misalnya saya kira terima kasih terima kasih terima kasih Ustaz mungkin ada perspektif lain atau tambahan dari guru kita Ustaz Rahmat dipersilahkan Ustaz saya samena waltona juga kepada Ustaz Mekta tapi mungkin ada catatan kecil juga ya itu yang disampaikan oleh Syekh Jawat Mughniah ketika apakah Al-Quran itu adalah kitab sayen Syekh Jawat Mughniah mengatakan bahwa Al-Quran lebih tinggi daripada itu dan yang berbahaya adalah ketika kita menisbahkan sayen itu bahwa itu yang disebut di dalam Al-Quran sehingga Al-Quran berubah menjadi kitab tafsir bagi sayen padahal Al-Quran adalah kitab kita bertunjuk jadi saya kira saya sepakat sekali dengan yang tadi disampaikan oleh G.M.I.T. bahwa yang kita khawatirkan juga adalah Quran ini menjadi apa namanya dijadikan sebagai interpretator bagi teknologi atau sayen sehingga jadinya jadinya bukan samawi lagi jadi terbalik jadi Al-Quran adalah hudan dan kalau sayen itu dalam konteks hikmah silahkan tapi ketika konteksnya adalah yang terjadi pada perkembangan sayen adalah sama dengan yang dimaksud dalam Al-Quran saya kira itu harus diwaspadai saya kira itu saja mohon maaf Alhamdulillah terima kasih jawabannya Ustaz sepertinya tidak ada lagi pertanyaan sekarang masuk sesi closing barangkali berkenan satu di antara guru kita memimpin ziara dan doa pada malam ini dipersilahkan barangkali Ustaz Rahmatidayat saya tidak ada persiapan dalam posisi yang tidak seharusnya ini sebenarnya Foto Ustaz Silahkan Ustaz Masya Allah ini saya tadi sebetulnya memberanikan krim supaya doa oleh Yair Rahmat gitu Ustaz Foto Ustaz Foto Ustaz Foto Ustaz Foto Ustaz Terima kasih ini terakhir terakhir mohon izin Ustaz mohon izin mohon izin termasuk dimaafkan kalau saya dengan Akhina Ustaz Muhammad Bagas ini sudah itu tadi lintas batas jadi saya mengikuti kajian malam ini dengan juga melihat rumah cahat ini ada yang usul supaya Ustaz Muhammad Bagas sudah insya Allah segera ada kanal itu sendiri gitu katanya amin amin karena diantara yang diharapkan oleh LPI mudah-mudahan saya demikian dari Allah Yair Rahmat adalah hadirnya insya Allah para pelanjut yang sudah beliau rintis ya Ustaz Muhammad Bagulum Yair Rahmat Insya Allah Ustaz Muhammad Bagas mohon doa di saudara sekalian Bismillahirrahmanirrahim shafa'at shafa'at Allahumma sallallahu 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 adzim 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 akul niyatin saliha ziyadatan fesfa fi nabi Mustafa Rasul Allah sallallahu sallam alibati tayyibin al-tahirin la siyam baqiyyat ilahi fil ardi naruah na war arwa alam alam al- 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 wa jami ahli bayti nubuh wa ma'limat risalah anbiya ilahi wa rusulihi wa malaikatih wa siditin wa syuhada'i wa salihih mahasuna ula'i karafiq na khusus fi hadis sa'am fi halil nasabah ila ruah kita hadiahkan juga untuk imah al-maqsumi khusus imam jawad al- 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 dan mohon berkenan untuk menyertakan al- 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 hijir jalal rin rahmat mari kita sertakan al- 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Makasih Ustaz, Ustaz, makasih semua